melaporkan langsung dari Tanjung Benoa. Libur hari Natal dan menjelang tahun baru memang sepertinya sudah nampak terlihat di beberapa lokasi yang ada di Pulau Bali. Dan tepatnya salah satu lokasi wisata yang saya kunjungi yaitu Tanjung Benoa. Dan di sini kepadatan wisatawan pun sudah nampak terlihat, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dan di sini wisatawan domestik pun banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, sedangkan wisatawan mancanegara dinominasi oleh wisatawan yang jauh datang dari negara Cina. Nah, banyak wisatawan yang datang ke sini untuk dapat menikmati wisata air yang ada di Tanjung Benoa. Misalkan seperti banana boot, snorving, diving maupun parasailing. Dan ternyata di Pulau Bali sendiri lokasi wisata tidak hanya di Tanjung Benoa saja yang sudah mulai rame dikunjungi oleh para wisatawan. Di salah satu lokasi wisata yang rame dikunjungi wisatawan juga yang ada di Pulau Bali yaitu di Pantai Kuta. Dan berikut laporan dari Rekan Hasanuddin. Ya, Tobi dan Tuinda, kepadatan wisatawan yang terlihat di beberapa lokasi yang ada di Pulau Bali ini nantinya diperkirakan akan terjadi sampai pada peringatan malam tahun baru atau tepatnya pada tanggal 2 Januari 2017. Kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!